P.J. Ketua TPPKK Kota Batu Dwi Mardiana Susilawati secara resmi melantik Ketua TPPKK Kecamatan Sekota Batu. Kegiatan ini bertempat di Geraha Pancasila dan diadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB, dan juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Camat Kota Batu, serta anggota TPPKK Sekota Batu. Para Ketua TPPKK Kecamatan yang dilantik sekaligus digukuhkan sebagai Bunda Paut Kecamatan atas nama Wahyu Ngestiningrum sebagai Ketua TPPKK Kecamatan Batu, Beli Yuriana sebagai Ketua TPPKK Kecamatan Bumi Aji, dan Umiyati sebagai Ketua TPPKK Kecamatan Jun Rejo. Dalam pelantikan ini dilakukan pemasangan selempang Bunda Paut yang menjadi simbolis pengukuhan para Ketua TPPKK Kecamatan sebagai Bunda Paut di Kecamatan masing-masing. P.J. Ketua TPPKK dan Bunda Paut Kota Batu Dwi Mardiana Susilawati mengucapkan selamat kepada para Ketua TPPKK yang baru dilantik. Mardiana berharap para Ketua yang baru dapat melanjutkan program-program yang sudah berjalan dengan baik. Menurut Mardiana, masa jabatan Kepala Desa yang diperpanjang diharapkan dapat memberikan waktu yang lebih untuk terjalinnya sinergi antar Ibu TPPKK Kecamatan dengan Ibu TPPKK Kecamatan yang baru dilantik. Hari ini dilaksanakan pelantikan dan pemberhentian Ibu Ketua TPPKK Kecamatan Kota Batu, Kecamatan Bumi Aji, dan Jun Rejo. Semoga Ketua TPPKK yang baru bisa melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi. Semoga juga bermanfaat untuk masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta kejahteraan pemerintah Kota Batu. Kedepannya setelah dilantik menjadi Ketua TPPKK Kecamatan dan hari ini juga dilakukan pelantikan Bunda Paut, kedepannya nanti mereka akan bertugas melantik Ketua TPPKK Desa yang masa periode jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Jadi ada tambahan 2 tahun ini harus dikukuhkan lagi sebagai Ibu-Ibu Ketua TPPKK Desa di pemerintah Kota Batu, masing-masing Kecamatan harus melantik. Dari Kota Batu, VKATV melaporkan.